Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obis, salam judor Di CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambol Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor Oke teman-teman, setelah kemarin kita buat Onteran-onteran 100 meter up Ya teman-teman, sekarang Kita rekomendasi Buat teman-teman kalian semuanya Yang pecinta bocap dan juga Yang pengen bocap Yang harganya mulai 2 jutaan Nah ini ada 4 rekomendasi Unit senapan angin bocap efek Ya teman-teman, bocap efek berarti Bocap yang pakai popor kayu Nah ini ada 4 unit Yang pertama ada King Die State Ada FX Yumaja, ada juga FX Malabar dan juga ada Die State SN77 Ya teman-teman, mantep banget teman-teman Nah ini dia Keempat unit senapan angin bocap pakai Popor kayu Ya teman-teman, nanti kita jelaskan Sedikit tentang spek dan juga Harga promonya berapa Ya teman-teman, seperti itu Dan juga untuk info pemesanan Langsung saja Ubui nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran Bisa COD bayar tempat Bisa juga transfer langsung lunas Ya teman-teman Kalau yang mau COD wilayah Kalimantan Terus juga Sumatera Sulawesi Jawa Bali Ya teman-teman Nah itu kalau mau COD Sarannya cukup gampang Foto KTP saja Kalau gak berani foto KTP Ya dikenakan DP Ya teman-teman Seperti itu Nah kalau wilayah NTT Maluku Kalau mau COD Memang harus dikenakan DP Minimal 500 ribu Ya teman-teman Dan juga untuk Yang padahal dapat Percaya dengan CVS Odor Kalau mau transfer langsung lunas Juga bisa Langsung saja Ubui nomor admin Langsung saja Ini dia ada nomor rekening BRI BCA Mandiri Dan juga BSI Nah kalian tinggal pilih salah satunya Nanti kita kirim juga Nomor rekeningnya Lewat WA Ya teman-teman Seperti itu Oke terima kasih Juga buat teman-teman Yang sudah Menyakscribe channel ini Dan juga Ya teman-teman Yang sudah order Semoga awet Lancar terus Untuk senapannya Dan juga yang belum order Semoga rezeki Diki kalian Dilancarkan panjang umur Sehat selalu Ya Seperti itu Oke terima kasih Langsung saja Kita semikmah Spek satu persatu Dari keempat unit ini Segitu Oke teman-teman Yang pertama Ini dia Unit senapan angin Bocap King Day State Ya teman-teman Nah ini Bocap Paling murah meriah Yang kita ikutkan Cuci gudang Promo Merdikasel ini Ya teman-teman Nah untuk harganya Nah harganya berapa mas Kok 2 jutaan Ini harganya Kalau pengen beli unitnya aja Batangan tanpa bonus apapun Cukup 2.350.000 rupiah saja Ya teman-teman Batangan unit aja Tanpa bonus apapun Cukup 2.350.000 rupiah saja Ya teman-teman Belum sama Akhirnya Kalau mau ada plus bonusnya Ya teman-teman Harganya cukup menjadi 2.500.000 rupiah saja 2.500.000 rupiah saja 2.500.000 rupiah Kalian udah dapet Tambahan bonus Tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam sama Aistek es Dan juga Belum sama Ongkirnya Ya teman-teman Cukup 2.500.000 rupiah saja Ya Mantap banget Ya teman-teman Nah untuk sedikit speknya Dari segi larasnya Ini menggunakan Laras pilan Dari CVS Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Secara ideal Bisa 50 meteran Tergantung segil anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya Mantap banget Jadi kalau udah cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan digunta-ganti Pake peluru-peluru Lainnya Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk Bahan larasnya Ini bahannya Dari bahan baja Pake OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Tenang aja Kalau meskipun Pake kaliber 4,5 mm Kenakan area fatal Pasti akan Tumpang juga Ya Mantap sekali Teman-teman Nah untuk Larasnya Panjangnya Ini kurang lebih Ini 60 cm Udah dilindungi Juga dengan Serobong Ya teman-teman Serobongnya Pake OD20 Bahannya dari Dural juga Mantap banget Nah untuk Depan laras ini Juga ada Dread buat Pemasangan Perdam Nah ini Dreadnya Ada di depan sini Ada manjilnya juga Penutup larasnya Ya teman-teman Kalau kalian beli Plus bonus Ada perdamnya Kita setelkan juga Perdamnya Dari sini Mantap sekali Teman-teman Oke Nah untuk Perawatan laras Untuk membersihkannya Kalian bisa Isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belak Kalian terus ditembakkan Nah itu membuat Larasnya jadi bersih Akurasinya membaik kembali Seperti itu Oke Mantap banget Nah untuk dari segi tabungnya Ini tabungnya Menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Seman angin Ada di 2700-2800 Untuk kapasitas tersebut Kalau belak Paling kiri Juga bisa Menghasilkan 100 kali Untuk jumlah Tembakannya Ya teman-teman Mantap banget Untuk bahan tabungnya Bahannya dari dural Pakai OD 60 mm Mantap sekali Teman-teman Nah untuk Pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini kumpler Jadi tinggal colokkan saja Keselam pompanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Ya teman-teman Di antara sambungan cember Dan juga sambungan tabungnya Mantap sekali Nah untuk perawatan tabungnya Kalian isi aja Amannya 2700-2800 PSI Biar silahat di dalam sini Biar awet kuatan lama Soalnya yang menahan angin Itu sil Sil banyak dari karet Ada masanya Kalau terjadi ropekan Ya teman-teman Nah mengakibatkan Kebocoran Seperti itu teman-teman Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu Amannya ada di 1500 PSI Kalau kalian simpan Buat berminggu-minggu Berbulan-bulan pun Juga aman Di 1500 PSI Ya Mantap sekali Teman-teman Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolight Bayangnya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih Dalaman baja Mantap banget Tarikannya pun Udah menggunakan Tarikan shoot lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single shoot Untuk cancel kokannya Pun ada di sebelah kiri Sini ya teman-teman Mantap banget Nah untuk setelan power Ada di belakang sini Kalau diputar di sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Kalau diputar di sebelah kanan Dia nampak kenceng Untuk powernya Untuk triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Di triggernya ini ya Mantap banget Nah untuk powernya Ini banyak dari Kayu mindi ya teman-teman Warnanya memang Natural warna putih Seperti ini Tinggal ya Power warna putih Jaman hitam ya teman-teman Tergantung kalian Sukanya yang warna yang mana Ya teman-teman Nanti kita share Di WA Ya seperti itu Oke Itu dia ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan angin King Day State ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke Yang selanjutnya teman-teman Nah ini ada Unit senapan angin Bocap FX Yumaja Nah ini Larasnya yang udah Menggunakan Laras Yumaja Teman-teman Mantap banget Ini juga kita ikutkan Promo Cuci gudang Merdeka Sell ini Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk harganya Berapa mas? Untuk harganya Ini 2 jutaan 2 jutaan Bukan 2 juta pas Ada lebihnya ya teman-teman Kalau mau batangan Unitnya aja Tanpa bonus apapun Cukup 2 juta 650 ribu rupiah Batangan tanpa Bonus apapun Ya teman-teman Cukup 2 juta 650 ribu rupiah Kalau mau beli Plus bonus Ya teman-teman Harganya cukup 2 juta 850 ribu rupiah Saja Kalau dapat bonus tas Tali sadang Gantan peluru Peluru tes Megajin Perdam STKS Belum sama Ongkir semuanya Ya teman-teman Cukup 2 juta 850 ribu rupiah Saja ya Dapat Kapan Kayak tadi Teman-teman Mantep banget Nah untuk sedikit Cepeknya Dari segi larasnya Ini menggunakan Laras jumaja Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jara ideal Bisa 50-60 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan dikontak-ganti Pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Kalau kalian ganti Kok gak cocok Jangan dipaksakan Nanti alur kalian bisa rusak Akhirnya tidak bisa dipakai lagi Soalnya memang Nyawa dari senapan itu Terletak di Larasnya Ya teman-teman Kalau larasnya udah rusak Ya gak bisa dipakai lagi Ya seperti itu Teman-teman Nah untuk bahan larasnya Ini banyak dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya mantep banget Meskipun pake kaliber 4,5 mm Apalagi pelurunya ini Cocoknya pake Hercules Kena kanan area fatal Pasti akan tumban juga Daya robekahnya pun Juga besar Ya teman-teman Mantep banget Nah ini panjang larasnya Kurang lebih 60 cm Udah dilindungi juga Dengan serobong Terus depan sini Juga ada dread Buat pemasangan perdam Kalau kalian beli plus bonusnya Ada bonus perdam Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Mantep sekali Nah untuk tabungnya Ini tabungnya Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas saman angin Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Diisi di amatnya saja Biar silah di dalam sini Biar awet kuat dan lama Kalau tabung bocap Ini enaknya Ya teman-teman Jumlah tembakannya Dia lebih banyak Ya daripada yang pake tabung D38 Ya teman-teman Kalau tabung bocap Dia Untuk Keluar anginnya itu Banyak ya teman-teman Kalau setelan Puali irit Bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Mantep banget kan teman-teman Kalau setelan agak boros Ya 20 Kalian 30 kali Masih dapet Ya mantep banget Nah ini tabungnya Banyak dari Dural Pake UD 60mm Ini tabung Venom Import dari China Ya mantep banget Nah ini untuk melihat tekanannya Masih berapa Nah ada di manometer Di sebelah kanan Di chambernya ini Ya teman-teman Pokoknya Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan Amannya di 1500 PSI Nah ini mini kuplernya Ada di sebelah kiri Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Banyak dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih dalaman baja Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk Triggernya Untuk safety Kok safety Tarikannya Menggunakan tarikan seat lever Teman-teman Mantep banget Untuk Magajin pun juga bisa Ya teman-teman Nah kalau kalian beli plus bonus Ada bonus magajinnya Setelkan juga magajinnya Dari sini Ya memang magajinnya Bonusnya yang biasa Kalau mau tukar yang bagus Tambah 100 ribu Dapat magajinnya CNC Mantep banget Nah untuk triggernya pun Sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety trigger ya juga Ya Mantep banget Popornya Pake popor klasik Bahannya ini dari Kacik Poni Ada juga Pake popor bolong pun Juga ada Tergantung kalian sukanya Yang mana nanti Ya teman-teman Oke itu dia ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapanengin Bocap FX Yumaja ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia Unit senapanengin Bocap FX Malabar Ya Mantep banget Nah ini FX Malabar Yang menjadi Ya prima dona sekali Di kelas Bocap FX Soalnya memang Ganteng Pembuatannya yang sangat rapi Nah ini mengagetkan Langsung kita ikutkan Promo cuci kudangnya Nah unit ini Hanya tersisa Dua unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk harganya Bocap FX Malabar ini Kalau pengen beli unitnya Batangan harganya Cukup 2.750.000 rupiah saja Batangan Tanpa bonus apapun Ya teman-teman Kalau mau beli plus bonusnya Harganya cukup 2.950.000 rupiah saja Kalian sudah dapat Bonus Tas Tali sadang Gantungan puluh Puluh ruta Sebagai gajian Perdam sama STKS Belum sama ongkirnya saja Ya Mantep sekali Harganya Plus bonus cukup 2.950.000 rupiah saja Mantep banget teman-teman Nah untuk sedikit cepeknya Dari skill larasnya Ini menggunakan laras H2 Super Paca laras kurang lebih Ini 60 cm Jari-jari bisa 50 meteran lebih 60 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Mantep banget ya Teman-teman Kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus Jangan digontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Mantep banget teman-teman Nah untuk Bahan larasnya Ini menggunakan dari Bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya Nah sekipun Kaliber 4,5 mm Kena-kena Ravatal Pasti akan tumbang juga Mantep banget teman-teman Nah ini Untuk keluar larasnya Juga sudah dilindungi Dengan serobong Pakai OD20 juga Banyak dari Dural Ya teman-teman Jadi Dalam larasnya Sudah terlindungi Untuk mempersihkan larasnya Ya diisi Di depan sini Menggunakan oli Atau minyak goreng Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Ya Mantep sekali teman-teman Nah ini juga ada penutup larasnya Ya teman-teman Ada manjilnya juga Mantep banget teman-teman Nah ada juga Bisa dipasangin perdam Kalau kalian beli plus bonus Dapat bonus perdam Kita setelkan juga perdamnya Dari sini Oke Mantep banget Nah untuk tabungnya Ini sudah menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas aman angin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling kiri Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali Ya buat jarak 10 meteran saja Ya teman-teman Bahannya dari Dural Pakai OD60 10 mm Oke Mantep banget Diisi Diamannya saja 2700-2800 PSI Dan juga habis-habiskan Dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Jadi 1500 PSI Oke Mantep banget Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokan saja Keselang popannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Nah ini untuk melihat Tekanan yang masih berapa Dan juga ngisinya sampai berapa Ada di bawah sini Oke Mantep sekali Nah untuk chambernya Ini sudah menggunakan Chamber monolet Selanjutnya dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya sudah ada Dalaman stainless Ya teman-teman Tarikannya pun Sudah menggunakan Tarikan suit lever Bisa pakai magagin Dan juga bisa pakai single suit Nah ini Yang menjadi ciri khas Dari FX mic bar Ya teman-teman Ada lengkokannya Di tengah sini Ya Mantep banget Jadi ada cekongannya Di tengah sini Ya Kayak layaknya Semenapan monster Sama digabung Pakai chamber monolet Jadinya Di ini Ya teman-teman Mantep bagit Nah untuk triggernya pun Sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety trigger Di jambernya Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Oke Mantep sekali Teman-teman Nah untuk Setelan powernya Ada di belakang sini Kalau diputar ke sebelah kiri Dia nambah kenceng Untuk powernya Diputar ke sebelah kanan Dia nambah Kenceng Kalau diputar ke sebelah kiri Agak irit Ya teman-teman Mantep banget Nah ini powernya Banyak juga dari Kayu mindi Powernya power headnya Seperti ini Ya teman-teman Tinggal 2 unit aja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Oke Mantep sekali teman-teman Nah untuk rail telescope Yang atas ini Menggunakan rail telescope Rail 11 Ya teman-teman Semua telescope bisa masuk Kecuali yang pakai rail telescope BKT ini Oke Seperti itu Ya teman-teman Stoknya tinggal 2 unit aja Siapa cepat Dia yang dapat Oke Terima kasih Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Nah ini dia Yang paling terlaris juga Di kelas bocap FX Ada bocap Die state SN77 Teman-teman Nah ini die state Ada 2 versi die state Di sini Ada king die state Ada die state SN77 Bedanya itu dari mana mas Bedanya Kalau die state SN77 Itu pembuatannya Dan juga chambernya Ini lebih rapi Dan juga chambernya Lebih tebal Dan juga dalemannya Udah pakai daleman stainless Nah seperti itu Ya teman-teman Dan juga video sebelum ini Juga kita udah jelasin Bedanya king die state Sama die state SN77 Ya teman-teman Untuk die state SN77 ini Kalau pengen beli batangan Unitnya aja Tanpa bonus apapun Cukup 2.800.000 rupiah Saja ya teman-teman Batangan tanpa bonus apapun Kalau mau beli plus bonus Harganya cukup menjadi 3 juta rupiah Saja Kalau udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan puru Pluritas Bagajin Perdam Sama STKS Belum sama Ongkir semuanya Ya Mantap sekali Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras ya Ini menggunakan Banyak dan spiral Pakai UD13 Alur 12 Kalibur 4,5 mm Laras ya Menggunakan Laras H2S Super Mantap banget ya Teman-teman Jarak idealnya 50-60 meter Tergantung skill Anda Semuanya Meskipun larasnya ini Bukan 60 cm Kurang lebih ini 55 cm Tapi Ini sangat-sangat enak Sekali juga ya Teman-teman Pelurunya Ini cocoknya Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Juga ya Mantap banget Nah ini luar larasnya Juga udah dilindungi Dengan serobong Pake UD20 Bahannya dari Dural juga ya Mantap banget Nah untuk depan sini Juga ada Penutup larasnya Manjil ya Teman-teman Bisa juga Pasangin perdam Dan juga Kalian bisa nembak Dengan senyap Sekali ya Mantap banget Nah untuk dari Seki tabungnya Ini menggunakan Tabu bocat Tabu 500 cc Untuk kapasitas Semenangin Ada di 2700-2800 Psi Untuk kapasitas Tersebut Kalau jalan paling iris Juga bisa 100 kali Untuk jumlah Tembakannya Mantap banget Tabunya Banyak dari Dural Pake UD60 Nah teman-teman Mantap banget Diisi Diamannya saja 2700-2800 Psi Nah ini Untuk pengisenanginnya Menggunakan Mini coupler Tinggal colokkan saja Ke selampokannya Untuk manometer Ada di sebelah Bawah sini Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk chambernya Ini menggunakan Chamber monolight Banyak dari Dural Serik 6 Pembuatan semi-sensi Dalemannya Udah pake Daleman stainless Mantap banget Nah untuk Tarikannya pun Udah menggunakan Clever Bisa pake Magajin Dan juga Bisa pake Single shoot Untuk Cancel kukangnya Bisa diletakkan Sebelah kanan Dan juga bisa Diletakkan Sebelah kiri Untuk triggernya pun Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety Di chambernya Kalau diputar Ke Bawah Ya teman-teman Dia nambah Ya Jadi safety Tidak bisa Ditembakkan Kalau diputar Ke depan Dia normal lagi Oke Mantap Bagaimana Setelan powernya Ada di belakang sini Kalau diputar Ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Kalau diputar Ke sebelah kanan Dia nambah Kenceng Untuk powernya Nah itu powernya Banyak juga dari Kayu midi Ya teman-teman Nah ada juga Popor bolong Ada juga yang Popor hunting Seperti ini Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga Harga Dari unit Senapanengin Bocap Daystate SN77 Ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Nah itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga Harga Dari unit Senapanengin Bocap FX Ya Ada beberapa FX disini King Daystate FX Umeja FX Malabar Dan juga SN77 Pokoknya Yang kalian cari Kalau FX Crown FX Royal FX Airgun Mohon maaf Di sini Tidak ada Memang Ini satu pabrik Dengan FX Crown FX Royal FX Airgun Nah memang Sampai di CV Asodor Di upgrade Dari segi larasnya Biar tidak standar Ya teman-teman Nah itu kita ganti Ya biar bisa 50 meteran Masih grouping rapat Nah makanya Ini kita ganti Namanya Ada yang Efek Umeja Daystate Terus juga efek Malabar Ya teman-teman Seperti itu Oke Terima kasih Pokoknya Yang sudah menonton video ini Pokoknya Jangan lupa Diklir tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Ya teman-teman Info pemesanan Langsung saja Ubay No More Admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Oke Saatnya kita akhir dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Nyabul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam cedor Dari CV Asodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CV Asodor